Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli mubarik Ala nabi al-kirim Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa salli ajma'in Amma ba'du Para pemirsa inu al-lain Rahimakumullah Sebagaimana kita tahu bahwasannya Bulan susi ramadhan Bulan yang paling istimewa Di antara bulan-bulan yang lain Dan ini Memang bulan yang Mendapat posisi istimewa Di si Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa bagian yang kemudian Menjadikan bulan susi ramadhan ini Menjadi istimewa adalah Banyak diruatkan daripada hadith Bahkan ayat al-quran Yang pertama misalkan Bahwasannya Unzilafihil quran Bahwasannya Di bulan susi ramadhan ini Adalah bulan dimana dia diturunkan Di dalamnya al-quran Maka kemudian ulama berkata Syahrul ramadhan Syahrul quran Bulannya al-quran Ya bulan ramadhan ini Maka ketika kita Membahasa al-quran Akan luar biasa Pahlanya semakin dilipatkan Dibanding bulan-bulan yang lain Kemudian yang kedua Bulan ini adalah bulan Yang diwajibkan Bagi setiap orang yang beriman Daripada umatnya Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk berpuasa Baginda Nabi berkata Man soma ramadhan Imanan wahdisaban Siapapun orangnya Yang mau berpuasa Ramadhan Dengan didasari Karena landasan iman Kemudian didasari Karena motifnya Hanya memang Benar-benar Murni Mengharapkan pahala Daripada Allah SWT Maka Dosanya Diampuni Dosa yang bagaimana? Semua Baik dosa besar Dosa kecil Dosa-dosa yang pernah dilakukan Akan diampuni oleh Allah SWT Maka Para ulama sampai menyebut Bulan suci ramadhan Ini adalah Bulan yang Atau bulan Dimana Diselamatkannya Para umat Muhammad Dari neraka Karena luar biasa sekali Dengan kita cukup puasa Tidak menjalankan Maksiat Jalankan puasa ini Benar-benar karena Kita sadar betul Bahwasanya puasa ini Perintah Allah Kemudian Tujuan kita menjalankan puasa Adalah memang Murni Benar-benar mengharap Pahala Ataupun rito Daripada Allah Maka Dorpres yang akan kita dapat Apa? Diampuni Dosa-dosa yang telah kita lakukan Yang telah lalu Kemudian Di bulan puasa ini juga Menjadikan Orang-orang yang beriman Istimewa Karena apa? Karena doanya Seseorang yang beriman Di bulan Sucir Ramadan Ini Akan lebih diijabah Atau Menjadi bagian daripada Doa-doa yang tidak akan Ditolak oleh Allah SWT Ini Sangat luar biasa Dibanding kita berdoa Di bulan lain Kata Rasulullah SAW Bahwasannya Tiga doa yang pasti diijabah Salah satunya adalah Doanya orang yang tengah berpuasa Lalu apakah kalau malam juga gak mustajab doanya Sama selama kita di bulan suci ini Kita mau beriman Doanya pasti diijabah Sama Allah SWT Tapi ada satu catatan Doanya doa yang rasional Bukan doa yang masuk dalam ranah tamani Kalau kita kemudian doa Mau sampai berdarah-darah Kita ucapkan selama bulan puasa Tapi doa kita gak mungkin dikabulkan Gak mungkin dikabulkan sama Allah Contoh doa ya Allah Jadikan aku Rasul Kan gak mungkin dikabulkan Rasul sudah selesai kan Terakhirnya adalah Nabi Muhammad Nah selama doa itu masih dalam ranah taraji Yang memang masih mungkin terjadinya Yang kita harapkan masih mungkin terjadinya Pasti diijabah oleh Allah SWT Tapi ingat Doa itu dikabulkan Bukan sesuai selera kita Tapi sesuai apa yang dikendaki oleh Allah SWT Yang paling baik bagi makhluknya Dan masih banyak lagi dari poin-poin yang sudah saya sebutkan Yang menyebabkan bulan Ramadan Ini menjadi bulan yang sangat mulia sekali Namun kiranya Poin-poin yang sudah disebutkan di depan tadi Menjadi motivasi kita Betapa luar biasanya Betapa menjadi satu kesempatan emas Bagi setiap umat baginda Nabi Muhammad SAW Yang dia melewati Bulan suci Ramadan Bismillah Semoga kita digolongkan Menjadi umat baginda Nabi Yang bisa Benar-benar menjalani bulan puasa ini Dengan aturan main Yang telah ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya